selamat datang di podcast comika ini adalah sebuah podcast yang dibuat oleh comika.id ya apalagi kalau bukan pusat entertainment kalian ini adalah satu-satunya website yang bisa membayar dahaga kalian akan tawa dan juga hiburan dan di podcast comika kita selalu ngobrolin sesuatu ya pasti ada satu tema yang kita bicarakan dan hari ini nih spesial ya karena ini bulan april kita akan membahas tentang pengalaman tour stand up itu dia karena memang april adalah hari tour stand up sedunia disini gue gak sendiri karena ada nyokap gue juga disini gue gak sendiri karena disini ada teman-teman dari comika juga yang lainnya ya ada kita langsung perkenalkan salah satu ada mas panji pragi waksono halo mas panji apa kabar apa kabar semuanya mantap sekali saya gak liat fotonya oh itu ya biasa backgroundnya dia ada ini bodyguard saya ini bodyguard oke yang kedua ada orang cina dari harapan indah ada bari william halo bari halo aww sehat ya bari ya sehat kenapa orang cina dari harapan indah terdengar lucu ya makin detail makin lucu dan juga ada yang lagi di pantai nih wah gokil banget ini pantai padang mas ini ya pantai apa nih padang? pantai singkarak marunung iya kan ya gak ada pantai singkarak marunung bah gak ada manurung ada manurung itu juga bukan di padang tapi bukan itu aceh ada rin hermana apa kabar rin hermana? baik bang awwe oke dan yang terakhir adalah david nurbianto yang tidak akan saya bahas itu rakyatnya karena dia pasti pengennya dibahas tapi kita gak bisa bahas itu ah david nurbianto apa kabar david? halo assalamualaikum kabar gue baik, kabar raketnya tuh yang gak baik kenapa tuh tadi lu apa deket-deket sama hoarding? gak banget yang ditanya raketnya dong weh kenapa hoardingnya? oke jadi ini kita tadi ya seperti gue udah bilang ya ini kita ngebahas tentang pengalaman tour stand up jadi 5 orang yang disini yang kalian lihat kebetulan sudah pernah tour stand up baik itu jadi opener atau tour sendiri atau tour group ya jadi dalam artian memang pernah berstand up di luar kota di luar tempatnya masing-masing dan dalam rangkaian tour gitu entah tour sendiri atau tour orang gitu ya kalau disini yang tour sendiri itu siapa aja ya? david ya david tour sendiri ya bertiga gue kalau lu sendiri belum pernah? belum pernah kasihan mas panji yang pernah tour sendiri ya mas panji mas panji sudah tour sendiri itu ada 4 kali ya bener ya? tour sendiri udah 4 atau 5 ya? coba gue ingat-ingat dulu Merdeka Dalam Bercanda Mesake Bangsaku terus udah gitu Jurubicara Pragiwaksono 4 betul? sama hiduplah ya hiduplah juga tour dong him-him him hitungannya ya walaupun bukan spesial gue ya karena itu kan sebenarnya setengahnya materi lama iya bayangin 5 tour dan itu tidak hanya di Indonesia tapi juga dunia luar biasa sekali jadi kita pasti akan banyak pengalaman yang menarik dari ini kalau Rin sendiri tour? pernah tour sendiri juga pernah barengan juga oh tour sendiri berapa kota waktu itu? 3 harusnya 4 sih cuman yang satu lebih kayak karya wisata itu sebenarnya benar sekali karena 3 kota sudah cukup udah cukup untuk dibilang tour itu mah kayak anak SMA go to campus lagi 3 kotanya bener tapi udah udah beda kota yaudah lah anggap aja tour namanya juga gue penasaran tour yang mana hiturin? yang itu Hermana kemana dulu oh Hermana kemana sumbar ya? sumbar doang ya? sumbar awalnya mau ngejar ke Pekanbaru tapi karena gak keburu gak usah lah Pekanbaru gitu anak Jabodetabek aja kalau open mic bisa 8 kota itu 8 titik benar benar sekali open mic tuh jangan terima depok makasih tanggerang kalau grup lu gak ikut ya waktu overacting tuh lu cuman gak gak ya yang grup itu malah sama peras yang pacaparui itu 33 titik sesumah terhadap anjir gila 33 titik gila itu dan lu di shoot ya? dan 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 bari bari tournya grup ya? pernah grup sama kayak gue ya lu lu pernah jadi opener enggak kita ngomongin terus sendiri deh grup ya sama bentar aja grup dua-duanya ya gue perat ke Bekasi lu perat ke Bekasi dua dua ya dan kalau opener udah pasti lah kita pernah semua jadi opener kecuali Panji ya gue opener Panji pernah opener Sam pernah lu bari? gue opener mas Panji opener kalau itu Panji doang RPS kan gatur oh gatur yang oriental bento tuh pandit dong gila untung gue sambar tuh kalau oriental bento mah Hisana itu David pernah enggak opener? opener Panji pernah oh pernah ya? ke Pontianak itu waktu itu mesak kayak bangsa aku Pontianak oh Pontianak tuh gue tuh pas tangan gue lagi patah tuh abis main bola sama berdebah betul abis itu David diajak makan ke tempat babi langsung diem aja lemes dia kan gue sama Ben sama Zendra kan waktu itu kan ada pemakan babi semua kan kalau David kan emang taat dalam agama dibawa ke Chinatown tempat makan babi langsung kicap gitu David nunduk aja kocak David kalau RIN pernah sorry kenapa David? ya tangan gue lagi patah jadi pantang makan babi oh gak ada hubungannya eh nah nih RIN gak tau nih RIN gak tau jadi babi itu emang bikin tulang lemes lo pikir bencong-bencong itu kenapa? itu karena kenapa makan babi makanya pada hei maksudnya kalau gak makan babi bikin hei oh iya pambang 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 iya pambang opener pernah gak jadi siapa? opener overacting sih itu pun di Padang gak dibawa tur maksudnya gak bawa tur keliling nah nextnya ini yang ini yang pras baru keliling tapi kan kayak ya iya cancel gak cancel sih diundur karena ada ini wabah wabah apa? ini sekarang dunia lagi wabah corona bang masa iya wabah masa saya ngomong wabah bang Awe gak tau wabah apa apa yang pikir turnya belum jalan kali kemarin-kemarin kali ya We gak gue pikir iya wabah yang kapan gitu gak siapa tau lu babi kan gue gak tau nah kalau kita ngomongin tur ya ini mau jadi opener mau tur group atau tur sendiri mungkin akan gue mulai dari kota selain mungkin selain ini kali ya selain terakhir kali ya apa termasuk juga yang terakhir gimana? seluruhnya aja seluruhnya aja ya kalau gitu ya yang kota yang selamat tur yang paling berkesan deh nah kira-kira kota mana dan kenapa gitu mungkin bisa karena memang asik banget atau mungkin justru karena aduh gak banget nih kota nih gitu gue mau cerita tapi ntar takut masyarakatnya marah mau gue gue mau mau ngomongin jambi gue udah dimulai udah ngomong jambi berarti udah bisa iya padahal kan bisa ya kotanya gak disebut tadi sebenernya oh iya ya tapi gue emang mau ngomongin jambi saya mau ngomongin kota jambi kenapa? oke satu persatu ya satu persatu pertama opener gue Viko Viko mah baik banget sepanjang kita tur itu gak banyak gak banyak ini gak banyak rewel gitu lah tapi waktu itu kami sama panitia dikasih dikasih hotel sumpah gue gak bohong hotelnya itu nyambung antara hotel dan spa spanya spanya udah tutup jadi berdebu tapi kita masuk dari lobby yang sama nengok kanan tuh spa spanya tuh ubin-ubin ubin-ubin kotak-kotak gitu bukan spa bener gitu oh di bekas spa nih terus satu hotel isinya cuman kami cuman dua kamar kamar kami doang kosong abis itu perasaan kami gak enak banget ternyata tiga kamar tuh tiga-tiganya diganggu hantu malemnya jadi gue sama hantu terapis pasti terapis penasaran penasaran pijit papi pijit oh bukan bukan sebarang terapis terapis jambi hantu terapis terapis jambi jadi kita gue sama Viko digangguin apa showernya nyala-mati 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 berkali-kali terus udah gitu ternyata bukan cuman gue anak-anak lain juga jadi itu satu kita tidur gak enak aja terus udah gitu dan gue juga gak tau kenapa dikasih hotel itu kosong gak ada siapa-siapa cuman kami doang itu apa hotel udah tutup terus disengaja ah gak ngerti deh gue udah nih terus kita show terus gue itu kayaknya satu-satunya show selama gue tour seumur hidup gue dimana gue mengusir penonton jadi ada cewek-cewek di depan ngobrol sepanjang acara jadi lu tau kan kalau cewek-cewek ABG ngumpul bareng kan kalau misalkan ada misalkan kita lagi ngomongin waktu sekolah kayak gitu terus mereka iya kan kita sekolah juga kayak gitu ngomong bener-bener ngomong sampe gue usir terus mereka ketawa-ketawa eh kita diusir eh lu diusir beneran kata gue sampe akhirnya awkward terus gue mesti balikin lagi terus ya abis itu kayaknya sampai sekarang saya belum pernah balik ke Jambi saking traumanya saya sama Jambi itu pengalaman tuh waktu itu lu itu sama I.O atau sama komunitas? sama komunitas bisa dimaklumi sih karena kan temen-temen komunitas kan pasti punya keterbatasan tapi berarti kalau dari komunitas sendiri emang hotelnya aja ya? hotelnya sama iya iya sih hotelnya doang biasanya sih gue bisa mengaklumi kalau anak-anak komunitas rada-rada bukan bermasalah maksudnya tidak sempurna dari sisi penyelanggaraan kan karena mereka komunitas sih bukan bukan bisnis tapi ini mumpung gue lagi ngoceh maaf ya guys gue mau ngomongin soal Makassar soalnya gue pernah saya tahu nih gue pernah di Makassar dikasih supir yang gak bisa nyetir jadi gue dikasih supir nih sama anak Makassar tapi gak bisa nyetir gue kan khawatir ya ini orang nyetirnya di tengah jalan jadi ada dua jalur dia nyetir di ngambang jadi di sini pelan-pelan ini orang lagi ada pikiran atau apa kata gue terus gue mulai khawatir gara-gara kita mau nyampe hotel hotelnya tuh sebelum naik tuh ada rampnya gitu terus dia naik nih mesinnya mati mundur dia nyalain mesin lagi kan dia ngegas lagi nih naik gue sampe deg-degan kan gue bilang eh lu tuh bisa nyetir gak sih saya bilang bisa bang ada sim gak ada bang tapi bisa nyetir bisa bang saya biasa saya kerja di tempat cuci mobil biasa mindahin mobil dari basah buat dipindahin untuk ngelap kata gue lah itu maka gak ada lima meter mindahin mobilnya udah gila gila tuh anak-anak Makassar tuh gue sampe pengen gue sundul tuh ketua panditiannya masa kan gue dikasih orang gak bisa nyetir nyetirnya cuman mindahin mobil dari tau kalau cuci mobil kan abis dibasahin terus kan ini pindahin ke tempat untuk ngelap kan udah itu doang dia pindahnya gila kali enggak sebenernya ini mas Panji agak seuzon menurut gue gue yakin anak itu bisa nyetir mas Panji cuman mobilnya harus basah bener itu waktu yang menyerin lo mobilnya pasti kering harusnya lo jadi sih aduh kalau mobil kering gimana ya cara nyetirnya karena biasanya mobilnya basah dan bau sabun itu salah lo adalah Pak Bersen gue bersalah berarti kalau hari hujan ngumbut tuh mas pasti ngembut dia udah pasti udah tau dia itu pasti tapi itu anak Makassar atau anak mana Mas Panji enggak komunitasnya sih komunitas Tena Pindu Makassar eh bukan Makassar sorry Tena Pindu Goa saya meluruskan nih takut nantara sorry 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 ini kita tau pergi bahan masyarakat Tena Pindu ya ya saya mohon maaf itu bukan Tena Pindu Makassar itu Tena Pindu Goa yang mengerjakan di bawah pimpinan anjah secambang enggak tapi kita cerita gini juga bukan berarti bahwa komunitasnya jelek gitu enggak ini ya pengalaman ya ada yang jelek-jeleknya juga karena gini gue juga punya cerita sebenernya soal Jambi ini mungkin agak ngelurusin tadi Mas Panji ya justru kalau gue Jambi waktu itu anak-anaknya ini banget gitu maksudnya bertanggung jawab banget iya bertanggung jawab banget jadi gue kan tur ada POB 4 orang ya gue, Arya, Bintang, Ajis ditambah waktu itu Robert, Manager gitu kan berlima tuh kita berlima dan kita diterbangin semuanya ke Jambi naik pesawat 5 tiket bulat-balik gitu ya dan ternyata sampai sana itu tiketnya paling laku cuma 70-an 78 yang mana kita tahu nih dari tiketnya kita ngitung-ngitung ajar nih rugi banget nih tapi alhamdulillahnya tuh anak-anak sana jadi kita udah gini kita tahu nih lu rugi udah berapa gak bang gak usah bang gak bang gitu gak udah berapa gak usah bang gak usah bang gitu pokoknya mereka ini banget kita tetap dikasih hotel apa segala macem gitu yang mana belakangan setelah gue ketemu berapa kali berapa kali lagi sama mereka gitu gue tanya kan itu kalian waktu itu nutup kerugiannya gimana tuh ya itu kerugian POB baru kebayar setelah tiga tour berikutnya jadi berikutnya ada tour ada tour ada tour gitu jadi ya mungkin termasuk sama tour lu kali kebayarnya makanya motong budget hotel mas Panji bener iya itu tapi tapi ada untungnya penonton gue waktu itu 78 ya setelah gue dengar tutorial lu jadinya gak ada secewek-cewek itu kalau Barri gimana Barri apa yang kota yang paling berkesan buat lo Barri kalau yang tour sendiri apa yang opener kalau dia tour sendiri maksudnya yang tour bareng POB 2 yang emang itu serah pokoknya mau jadi opener mau bareng POB kalau berkesan sebenarnya gue suka Beijing sih Beijing tuh pengalamannya unik-unik banget waktu juru bicara tapi bukan pengalaman stand-upnya malah pengalaman stand-upnya mah ya enak maksudnya paling pecah selama jadi opener juru bicara gue di Beijing dibanding yang Shanghai Beijing Tokyo tuh Beijing paling pecah gue Shanghai kan Shanghai juga kagak kalau Shanghai itu salahnya itu gue juga anyep gara-gara panitianya dapet tempat gratis tapi kapasitasnya seribu yang nonton seratus lima puluh dong wah beda nol kosong belakang gila lowong banget itu ketawa langsung anyep langsung hilang dimakan gemak ngilang gitu aduh gak ada lucu-lucunya tapi kalau di Beijing enak stand-upnya enak pengalaman jalan-jalannya enak pengalaman keliling kotanya enak Anda juga jatuh cinta di Beijing jangan bohong Shanghai juga lu gila lu enggak-enggak intinya intinya saking berkesannya itu sampai gue punya materi 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 stand-up sendiri kan soal Beijing itu yang akhirnya gue jadiin materi di personal branding kemarin dan gue baru sadar ternyata memang Cina sejorok itu kotanya jadi apa yang bikin lu ini itu karena apa Cina jorok gitu iya ya maksudnya ternyata masih mendingan Indonesia sejorok kita tahu Indonesia ada beberapa bagian yang jorok tapi disana tuh rata gitu joroknya aja mas Panji itu yang menyebabkan lu benci sama Cina ya enggak gue enggak ada ngomong benci sama Cina lu jangan lu jangan ngebelokin dong enggak ada gue ngomong gitu enggak apa-apa enggak apa-apa enggak tahu joroknya rata itu program pemerintah kali bar jorokan enggak tahu deh tapi emang parah banget kan bau pesing parah berak berak sembarangan kentut sembarangan mas Panji baru nyampe dikentuti sama nenek-nenek itu kan saking joroknya ya saking joroknya tuh si Beijing tuh sampai mereka bikin tembok Cina biar bau tainya enggak keluar-keluar negara itu kayaknya iya bau kentut iya temboknya gede banget tuh saking baunya tuh negara sop-sop-sop maaf ya di Beijing juga banyak rampok ya Bar bukan rampok copet jambret iya Beijing loncat lucu banget lucu banget jadi kalau lo lebih berkesan karena kotanya ya Bar tapi kalau yang gue paling temen ya Eropa sih kemarin lo gimana sih tadi lo Beijing tapi enggak jadi opener pilih salah satu anjing lo tadi gue tanya Beijing aja lo enggak cerita kenapa cuma ngomong jorok-jorok orang ceritain kenapa tadi kayak Mas Panji detail iya itu berkesan berkesannya karena jorok ya kenapa terus tiba-tiba udah Eropa lagi lo cerita itu Bar yang abis kita makan bebek packing iya kan abis makan bebek packing nih katanya ini bebek packing paling enak di Beijing kata siapa tuh kata orang sana masih anak-anak masiswa sana yang nganterin siapa namanya siapa Mas Panji gue lupa Herman Herman namanya Herman enggak ada gue lupa namanya siapa pokoknya abis makan bebek makan bebek packing bagas namanya bukan bagas Shanghai yaudah bukan di bilangin Herman enggak percaya abis makan bebek packing gue sama Mas Panji nyari toilet karena restorannya kan enggak ada toilet jadi itu pakai public toilet gitu toilet umum deket enggak jauh jalan itu abis makan abis kenyang pas masuk WC buka pintu ada tai depan pintu lagi berak kan kenapa tai lagi berak beraknya orang semua ngawih gimana kembali tai beraknya orang lucu banget ternyata ternyata di Cina gitu tai beraknya orang dan itu ada di banyak toilet Cina loh maksud gue di banyak negara Cina kalau lu buka pas lu buka pintu di depan situ di depan pintu itu tai jadi kalau di negara kita keset di situ tai kenapa ada tai hampir semua toilet di Cina pas dibuka depannya tai gila dan bukan kayak bukan tai satu orang gitu iya kan mas Panji kan banyak gitu maksudnya blok gede kayak ih ada tai sebelumnya kayaknya ini di tempat berak gitu soalnya numpung-numbung iya asli aneh banget tuh gila ketawa-ketawa mas Panji enggak tapi gue rasa itu bukan dari pantat gue bukan langsung dari pantat orang di situ gue rasa dia tuh kolektif gitu misalnya dia lagi jalan pengen berak nih berak di karung terus berak di karung nah pas dia karungnya gue buang dulu dari sini pret gitu jadi makanya lo bilang tadi banyak karena kalau dari pantat aneh kan aneh banget itu gue sama Mas Panji abis ngedetai itu enggak jadi kencing keluar ketawa-ketawa berdua terus ditanya mana-mana kenapa lo ada tai banyak banget gitu masa ada tai banyak banget lucu aneh bener atau lo salah masuk Kalibar itu Sepiteng tempat berangnya tempat berangnya di bawah terus tai nya keluar gitu selalu tebalik di sono ternyata itu ya Beijing ya kalau Eropa tadi kenapa lo bilang Eropa seneng jalan-jalannya aja walaupun gak jadi opener ya tapi kan bagian dari tour jadi crew jadi crew kan sama sama anda jalan-jalan merchandise ya betul kalau kalau AW mah pelesiran pelesiran masa ngikut gua tour karena pengen nonton band Indonesia yang lagi manggung di Amsterdam beda presiden orang kaya gila tapi gak jadi itu kalau David gue paling berkesan Rule of Three berarti ya Ombok Rule of Three bareng Zawin sama Abdur Lombok kenapa Lombok karena pertama kalinya gue bisa jalan-jalan karena dibayarin gitu sekalian oh itu kota pertama enggak kota yang ya tujuan wisatanya bagus lah istilahnya abis itu main ke pantai ya ekstrennya berapa hari terus duit abis disana jadi sepanjang tour ngabisin duitnya di Lombok nah terus kalau paling punya cerita sih Tegal sih yang sampai jadi materi seperti baru gue tau juga tuh ceritanya Tegal yang nonton 30 orang terus kursinya 200 dan pas pas stand up itu enggak tau emang emang lagi sial aja kali ya itu hujan deres di Tegal sampai banjir hujannya banjir jadi banjir gimana kita bisa stand up tapi di luar gedung banjir terus yang nonton cuma 30 ya Allah itu ruangannya gede banget lagi itu berasa ini penyakitnya komunitas kayaknya maksudnya komunitas tuh sering kayak pokoknya tempat tuh harus gede gitu maksudnya kita pasti ini terutama nih kalau mungkin di luar Mas Panji ya kita bertiga pasti sering tuh kayak ke kota apa wah tempatnya gede banget yang nonton kecil dikit gitu maksudnya kenapa anak-anak daerah tuh kayaknya pengennya tempatnya gede-gede gitu padahal kan ya sesuaikan aja gitu kan ya tapi menurut gue ya bahkan di gue pun tidak terhindarkan mungkin secara jumlah kelihatan banyak tapi skala dibandingkan dengan venue-nya tuh jomplan tetap kayak tadi tuh seribu yang nonton 150 di London gue kapasitas 400 yang nonton berapa ya 60 ngilu deh pokoknya tapi kayaknya kalau David dilihat-lihat masalahnya sama cuaca mulu ya tapi itu beneran itu itu hujan deres itu hujan deres dan petir jadi kita stand up tuh jedar-jedir cuma bedanya yang ini di dalam ruangan aja kalau yang yang rupa-rupa Jakarta kan di luar kalau ini di dalam ruangan jadi suara hujannya tuh kenceng banget sumpah gue kalau sama cuaca gue juga pernah tapi ini bukan tour gue diundang ya ke sampit ke sampit jadi tempatnya itu adalah Gor Badminton lo tau dong Gor Badminton tuh atasnya kan seng aja gitu kan iya seng iya udahlah ini ada jadi sebenernya gede nih format-formatnya tuh kayak stand up ada tribunnya ada bangku bawahnya nah penontonnya lumayan gak penuh tapi lumayan terus di tengah-tengah itu jadi opener dua orang abis itu jadi yang diundang tuh gue jui sama bintang abis itu gue dulu baru bintang BT terakhir jui kalau gak salah gitu nah abis opener nih tiba-tiba nih opener udah mau kelar hujan sederus-derusnya hujan gede banget nah hujan kena asbest bunyi dong gitu kan wah anjir gimana nih udah tetep yaudah mau gimana lagi gimana nih bang yaudah gak apa-apa udah sikat aja lah gitu udah kebayang nih gue bakal teriak-teriak aja gitu kan akhirnya gue dipanggil nih awet pas gue jalan ke depan nih baru gue nyampe panggung jadi tuh kayak kan diatas tuh asbest tuh kayaknya dipaku-paku ya di paku gitu nah dari lubang paku itu airnya masuk jadi tepat jadi tepat di depan panggung ada air terjun lucu banget jadi gue di panggung air terjun penonton wah ini baru kali ini gue gue berasa kayak ikan tau gak loh ada aquarium ada air terjun asik gue terus teriak-teriak gitu gue teriak-teriak tapi untungnya penontonnya juga bisa 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 memalumi dan nikmatin jadinya akhirnya gue cuma ngeliatin apa ngeliatin muka mereka aja oh ketawa nih ketawa nih karena gue gak bisa denger tuarannya gitu kan gue kelar hujannya berhenti emang anjing jadi si cuy sama bintang itu udah kebagian enaknya gara-gara gue anjing tapi bukan tour sih itu gue pernah tour kena heckle tapi bukan sama alam tapi sama wedding singer di Solo tuh gue inget tuh opener gue Lian tempatnya bagus banget tuh gedung pertunjukan di Solo Ernest bikin tour disitu terus udah gitu gue pas hari gue manggung ada kawinan di seberang jadi masih satu area tapi ternyata gedung seberang tuh balai rungnya tuh sering dipake kawinan kebayang gak lo lagi stand up lagi premis di sebelah sana ada menikah denganku kayak gitu setelah ini temen-temen memulai anjing sepanjang gue stand up tuh gue harus denger kayak gitu pertama-tama kan gue bercandain ada kawinan tuh sampe anyep gue kagak ada yang bisa gue bercandain itulah harus ngecek venue sekitar bener eh kalau heckle gue pernah tuh rule of three di Cianjur nah venue nya kampus kampus nah terus di tengah-tengah tour kita eh di tengah-tengah acara belum selesai gue lupa pas bagian siapa pokoknya kita belum kelar aja itu yang punya kampus komplain karena denger materi anak-anak denger materi kita off air tuh sadis-sadis kan off air rule of three kan ngomongin pijet ngomongin pokoknya pokoknya materi-materi frontal nah si yang punya kampus berpikir ngeliat kita yang di kompas TV wah David Budayawan nih David ini materinya cerdas-cerdas nih pasti anak-anak ini tiga orang edukasi kompas TV apalagi TV TV-nya keren pokoknya gitu lah makanya di ACC tiba-tiba begitu stand up materi kita pada ngeblum di tengah-tengah di berhentiin dong katanya kok begini sih kalian diceramain diceramain gak kelar dong respect gak kelar berarti stand up-nya enggak pokoknya ada jeda gitu pokoknya abis siapa gue lupa terus si ibu komplain abis itu kita jelasin dia inilah bu materi offer kita tuh begini-gini pokoknya intinya yaudah lanjutin tapi dia kecewa gitu dia lagi-lagi dah saya ngadain acara kayak gini gak lagi-lagi kita belum nanya Rin gimana pengalaman tur paling berkesan sama jadi opener atau mungkin tur lo sendiri kalau yang tur sendiri yang paling yang serunya itu emang dipadang sih selalu dipadang karena ya wilayah sendiri yang paling yang nginget yang gak asingnya itu yang di Payakumbu waktu itu gue kan sadar gue kan sadar untuk gak minta gedung yang gede atau apa yang gede gue tuh milih cafe yang ada ininya aja cafe yang ada tempat yang luas buat acara open mic kayak stand up gitu kapasitas gue bilang 100 aja cukup yang hermana kemana ya iya hermana kemana bukit tinggi itu lebih malah lebih masih ada orang terus gak bisa masuk udah di stop karena cafe-nya pas-pas banget tuh ada 120 udah gak bisa udah mepet banget yang di Payakumbu yang datang itu cuma 50 setengahnya dan saat lagi stand up di pertengahan kayak tadi hujan tapi ini cafe semi outer bang jadi ini ada atap atap dinding-dinding nah ini lepas nih nah gue stand up disini terus hujan jadi jadi penonton itu kayak kayak berharap masih bisa gak bang Rin gitu tenang jadi langsung lanjut hujan masih hujan jadi antara lu sama penonton itu hujan hujan enggak enggak ini gue ini penonton nah ini hujan yang sebelah sini bisa 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 lihat hujan ada air jatuh ada lu tau gak sih bang kalau misalnya hujan di cafe itu ada bug buat nampung air oh iya suara itu lebih kenceng daripada suara stand up gue gitu jadi asian Rin itu lu acaranya jam berapa? malam bang malam 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 ya itu gue rasa kalau itu sore ya mereka langsung pada madep air hujan aja terus ngerokok kayaknya kayaknya enak kalau dia nikmatin hujan daripada nikmatin iya aneh banget terus materi itu materi ibu maksudnya materi-materi yang sedih gitu terus hujan jadi kayak menikmati hujan penuh 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 tapi cerita kayaknya gue emang durhakan sama orang durhaku kayak gitu jadinya itu yang paling yang gak enak kalau yang grup nah yang grup ini nih yang 33 titik itu tuh di awal kita masih semangat tuh 7 titik itu masih semangat 14 titik masih semangat sisanya udah gak akrab udah diem udah gak peduli udah gak ngobrol lagi karena udah tau kan jokes ini bakal ini dimakan di ini ini jadi kayak kalau nge-punchline itu kayak dar lucu next lucu udah udah gak ngerasa lagi stand upnya udah gak apa sih pengen cepet pulang gitu udah gak ini lagi udah gak semangat lagi karena kebanyakan 33 itu ya iya bang dan itu satu hari itu bisa 3 atau 2 titik oh gitu jadi kita itu cuma 1 bulan dikasih waktu itu kan promo sama kampus buset beneran di awal rosho ya iya emang rosho jadi pas tengah ke akhir udah gak sapa lagi udah makan tuh makan diri aja oke kayak udah udah gak tau kita udah tau premistik bahkan kita tuh sempat gonta-ganti materi lu bawa materi gua ya bawa materi lu ya udah sempat kayak gitu biar seru aja di kita nih kita gak niat ngambil-ngambil materi tapi kita ganti itu aja buat seru aja biar beda ya iya udah bongosan gitu iya itu gue kebayang sih kayak kan gue kalau tournya Mas Wajinkan suka ikut ke mungkin ke beberapa kota gitu ntar luar negeri dalam negeri itu aja gue udah udah yang kedua kali ketiga kalinya gue udah gak mau nonton Tanji tuh karena udah capek kan bosen gitu apalagi Panji kan dua jam gitu jadi pasti gue sama Bari tuh makan 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 gue Panji lagi tampil tuh gue mana jalan-jalan mana keliling-kelilingnya kan gitu itu gue waktu itu pernah sama Ari karena Ari kan 6 kota tuh Ari ngikut gue Ari dapet 5 5 kota Amerika sama 1 kota di Inggris kota pertama nontonin tuh dari depan wah gila Bang Panji respect kota kedua masih nontonin tuh dari pinggir pintu kota kelima tidur dia sepanjang gue stand up gak ada yang tersadar malah kru tuh malah tidur semuanya menggila sampe bosen kayaknya Mas Pio juga gitu Mas Pio fotografer kami Pragi Waksono apa oh Pragi Waksono bener eh Tiko Sitom-Tikus Putih materi apa mana sih Mas Pio Pragi Waksono Tiko Sitom-Tikus Putih Wah Tiko Sitom-Tikus Putih Mas Pio bangun Tiko Sitom-Tikus Putih dia bangun langsung ceret-ceret-ceret-ceret udah ngasuh lagi udah tau udah tau itu makanya gue sempet kemarin sempet ngomong sama Mas Pio kan gue pidato presiden Mas Pio juga yang mau tauin ke Antus maksudnya ada beberapa inian gue yang gak ke-capture gitu apa ekot gue momennya ya terus sempet ngobrol sama Mas Pio waktu foto buat POB yang kemarin tuh reuni jadi dia bilang bahwa dia banyak dapet momen Mas Panji karena dia sudah nonton berkali-kali dia apal dia mau harus motoin yang mana jadi wah gue wah dia ekot ini besok gue harus dapet nih jadi dia nungguin ekot itu dia udah tau mau foto dari mana pas kapan fotonya ah ini dia cerah jadi dapet ekotnya jadi semua ekotnya Mas Panji yang bentukannya Ananya itu dapet karena dia sudah berkali-kali dia tau nih nah abis ini ekot ini nih abis ini gitu sudah siap sudah-sudah sudah lebih siap gitu kata dia begitu nah ini kalau masih ngomongin tur juga ya gue gak tau nih dengan Mas Panji ada atau enggak tapi buat gue ada momen-momen yang wah bisa begini ya gitu gara-gara stand up gara-gara tur tuh itu momen yang kayak anjir kok gue kayak kayak gini nih sekarang gitu lu ngerti gak apa maksud gue happy maksudnya happy iya happy gitu kayak yang anjir kok gue bisa entah momennya apa nah itu yang gue pengen nanya momen apa contoh ya kalau gue ya kalau gue salah satu momen yang gue anjir gara-gara stand up gue bisa tur terus jadi mengerasain ini gitu itu adalah waktu gue POB ke Palangkaraya itu kita dikasih pesawatnya Garuda waktu itu Garuda terus duduknya itu ketiga ya kita di aisle gitu terus dua ini kalau gak salah ajis gue ini area ini lorong ini area ini bintang gitu duduk tuh sama Robert di mana sepeda Bromtom sebelah mana sepeda Bromtom ya kan Garuda bukan itu beda Harli halo Bromtom dekat ke Harli nah Garuda tuh kan dikasih makan pasti kan dikasih makan kasih makan pas gue lagi makan gue nengok ke Arya waktu itu kan Arya tuh kayaknya hidupnya susah gue ngeliat dia sarapan di Garuda tuh kayak gara-gara stand up dan tour nih si Arya sarapan di Garuda itu sih gue momen yang kayak anjir bisa gini ya gitu gara-gara tour dan stand up ini gitu kalau kalian ada gak kalau gue sih lebih ke setiap tour tuh ada sesi foto dan semua yang nonton itu mau foto dan mau nungguin foto sama kita tuh sampai antrinya tuh lebih lama dari show kitanya mungkin ya jadi antri fotonya tuh kan sampai sejam dua jam lebih dan ditungguin sampai akhir gitu itu sih yang sampai sekarang gak masih gak percaya gitu kok mau mereka ini nungguin kita untuk foto ngantri lagi udah maya ngantri tiket ngantri masuk terus ngantri foto gitu loh dan udah sampai ada yang mas panji pasti udah ngerasain kan sampai subuh itu maksudnya gila ya mereka mau gitu nungguin kita cuma untuk foto gitu sih paling banyak berapa orang gue ada gini nih yang foto yang foto kayak gini nih gue nih di Pekumbu ada orang yang beli tiket nonton terus ketemu gue duluan dia minta foto bang foto bang ntar ya habis acara aja enggak foto sekarang dulu aja bang oke soalnya mau bali ke Padang gitu lo beli tiket hanya untuk foto aja iya bang gak nonton bang gak apa-apa bang di Padang aja nonton bang aneh lo lo beli tiket lo beli tiket tetap-tetap bro gitu pengen foto aja bang selfie-selfie bang gue kasih kan foto selfie apa lagi gini bang dulu bang berubah gini bang oke oke udah bang balik ya bang makasih bang tanya foto doang punya tiket gila tuh orang tuh itu orang gila sih itu gila sih pesonarin hermana itu yoi keren sekali aneh pengen foto doang gak ngerti kalau lo ber gue ngerasa oh itu sih emang sejauh ini Eropa paling berkesan dari pengalaman ya dari dari kayak anjing gue ke Eropa gitu loh gak pernah terpikirkan sebelumnya bisa nyampe ke Amsterdam bisa nyampe ke Jerman ada momen spesifiknya gak momen titik yang dimana kayak kan kadang-kadang kita gitu kan kadang-kadang kita yaudah nih kita di Eropa misalnya tiba-tiba gara-gara satu anjir gue ini gitu ada momen-momen kayak gitunya tuh pas ini baru mau cerita yaudah tadi jawabannya gak menarik kan tadi gue baru mau cerita pas baru balik dari bandara eh pas baru turun dari pesawat kan kita kan ke stasiun kan yang mana nih dimana yang di Belanda yang di Amsterdam yang sebelum kita pindah kereta ke Jerman kan kita di Amsterdam tuh di depan stasiun kan terus pas keluar gitu dia anjir terus pas nengok ke arah tembok stasiunnya kan oh ini nih yang eh stasiun apa bandara ya yang oh ini nih yang disidul gitu karena itu kan belum lama kan oh ini nih yang sidul nih wah oke juga kesini gitu seneng aja Eropa wek kalau Mas Panji ada gak masih ada gak kayak gitu-gitu walaupun lu sudah jadi artis lama enggak masih ada gue kan kalau gue kan kota yang gue samperin kan banyak gitu ya dan kadang-kadang orang yang ikut tour gue juga tau kadang-kadang gue terlalu sibuk mikirin penyelenggaran tour malah gue di luar negeri masih bisa marah-marah gara-gara lagi mikirin tour tapi gue ada satu dan kayaknya cuman kejadian itu doang sekali yang dimana-mana gue berhenti terus mikir gara-gara ngelawak gue ada disini itu waktu tur Masake Bang Saku terus gue lagi di Los Angeles terus sebelum gue manggung kan si Krishna manggung duluan jadi gue ngebadanin di luar di luar sepi nih terus waktu gue ngebadanin pas gue keluar gedung dari backstage pengen ngebadanin terus gue baru sadar ternyata di depan mata gue tuh Hollywood tulisan Hollywood terus gue ngong lama banget gue bilang ayo gue stand up sampai Los Angeles di depan panggung gue di depan venue gue tuh Hollywood itu tuh gue lama banget karena terus gue langsung flashback soal kayaknya gue dulu ngelawak waktu ESD di kelas dan segala macemnya udah itu momen itu aja sisanya sih gue selalu selalu marah-marah ketiga lagi tour tapi tapi mesti gue gue tetap punya dan itu adalah waktu gue di di depan tulisan Hollywood itu ya sebenernya lu bisa loh bikin sendiri itu tulisan Hollywood terus gue bawa-bawa kota-kota apa lu bawa lagi kalau cuman kalau cuman liat tulisan Hollywood mah ke Gatot Subroto aja tuh ada planet Hollywood ya itu ya jadi cerita kita beberapa dari tour kita masing-masing sebagai opener tour group atau tour solo ya ya sebenernya masih banyak lagi sih cerita-cerita terutama kalau yang kota-kotanya emang agak absurd-absurd ya gitu gue malah berpikir lu bakal cerita soal Ariana Vrianus nyuri anduk gak keluar ternyata ceritanya nah itu gue lupa tuh gue tuh aja lupa ya bener-bener gue cerita dulu deh kalau gitu gue nungguin itu kapan keluarnya itu cerita lucu banget menurut gue gue gara-gara jadi hal jadi lupa ya jadi ini di Padang nih ini pas diadarin nih di Padang nih di Padang itu jadi biasa kalau dulu kayak UB itu sekamar pasti gue sama Ajis Arya sama Bintang gitu udah lah kita abis tampil dan gue gak tau kenapa gue lupa pokoknya hotel kamar gue sama kamarnya Bintang beda eh sorry iya bener kamar Bintang Arya itu di hotel mana kamar gue Majis di hotel mana begitu gue juga gak tau nih gak ngerti anak Padang padahal di hotel gue itu dapet dua kamar tapi yang satu dipake si Pras kayaknya gara-gara hotel gue bagus dia gak mau hotel yang si Arya jadi itu buat Arya aja udah gitu emang jahat lo eh gue gak tau gue kan belum belum gabung gue masih nonton gak gak gue gak tau pokoknya gitu kita tampil besokannya kita pulang nah pas pulang jadi dari hotel gue gue Ajis naik mobil ngejemput Arya dulu ke hotelnya dia Arya sama Bintang udah udah di mobil semua tiba-tiba lagi di jalan menuju bandara si apa Supira ditelepon gitu terus iya kenapa kayaknya gini oh iya terus dikasih pak ini ada yang ini ada yang bawa barang ya ah enggak coba nih Arya ngangkat apa nelfon kan gitu nah si itunya kayaknya ngomongnya hand towel atau apa ya iya mungkin hand towel ngomongnya ya pak bawa hand towel hah apa enggak enggak gitu apa apa hand towel dia enggak tahu hand towel itu apa kayaknya anduk pak anduk kecil oh iya anduk bawa terus akhirnya iya apa maaf minta dibalikin oh gitu aduh gimana ya udah nanti saya kasih supirnya aja ya terus kita nanya kenapa anduk gue bawa ternyata gak boleh hanya lu parah lu bawa-bawa lucu banget usut punya usut itu ternyata disuruh sama ibunya lebih lucu lagi eh Arya anduk hotel bawa aja gitu kenapa anduk hotel padang bang padang kan sebelumnya udah tur juga belum itu padang kota pertama oh maksudnya ke ininya enggak tahu deh gue enggak ngerti ya mungkin enggak tahu lah pokoknya pokoknya pas di padang itu sih sama gue ingat gue ingat banget ya gue ingat banget ada satu anak padang yang nganter-nganterin gue gue enggak tahu sekarang masih ada pengganak kayak gitu dia maksa-maksa banget untuk minta kamar hotel jadi pas kami cabut dia ngomong bang besok jemput jam berapa terus enggak tahu sih kayaknya pagi gini tergantung dijemputnya aja gitu gue kita pikir dia mau nganterin kan kenapa lu mau nganterin enggak enggak saya mau kesini ntar mau kita biar pamitan gitu ntar kuncinya gak usah di ini bang ya kesayain aja gitu terus sampai kita udah ini orang ngapa sih gitu dan dia sama ceweknya mulu terus dia akhirnya pas turun bang saya udah di depan nih bang ini gini-gini gak usah di ini bang ya kuncinya langsung kasihin ke saya aja gitu kan nah kita udah ini kan gue majus udah just kasihin aja dikasihin lah ke si resepsionista dibalik terus mereka pamitan ya udah balik gini-gini terus ya bang kuncinya mana bang udah kita balikin ya gak tau tuh tadi diminta gitu terus coba aja lu ngomong kesana gitu nah dia sama ceweknya jadi ngusut-ngusut kayaknya nih orang mau ngewek gratis nih aja pakai kamar spill dong nama dong gue lupa mas Panji lupa gue anaknya pokoknya padang ini anak padang oh padang masih padang ya oke masih pakai topi ciri-cirinya ring kali oh iya VOB belum jadi gabung anak saya enak banyak ekot kayaknya ya ciri-cirinya banyak ekot gak maksud gue gini loh maksud gue kalau emang dia mau pakai kamar ngomong aja terus dia yang nganterin kita ke bandara kan enak dia bawa mobil loh dia gini bang saya boleh gak kamarnya besok saya pakai ntar saya nganterin ke bandara gitu enak ya ini enggak dia nganterin ke bandara gak mau dasar orang tuh ngewek gratis bagus para lurin emang lurin gila loh bukan bukan gue masih lagi bukan bukan itu ya sebagian pengalaman dan sebenernya masih banyak lagi cuman sayang waktu harus memisahkan kita jelah jadi terima kasih yang udah dengerin podcast Komika ini podcast yang rutin ya ada di platform audio spotify google podcast dan lain-lain dan juga ada video juga di channel Komika ya bener ya channel Komika ya youtube jadi di subscribe aja kita akan ngebahas banyak hal baik itu bersinggungan dengan stand up ataupun yang enggak juga mungkin akan kita bahas gitu ya jadi episode kali ini sudah is aja pamit ya awel pamit bari pamit dan juga David pamit dadah Rin pamin Rin berenang bagus sehat selalu teman-teman sampai ketemu lagi di podcast Komika dadah tchau tchau Sub indo by broth3rmax